Intro Kenalin, gue rintu Dia rabu Kita berdua saudara sepupu Kita berdua udah dekat sejak kecil Rambu selalu ngelindungin gue kalau gue ada masalah Biar kita bersaudara Tapi kita berdua beda banget Kalau Rambu lagi hidup di rumah gue Dia sibuk olahraga ngencengin otot tangannya Sementara gue sibuk olahraga ngencengin otot jempol gue Intro Kalau waktu senggang gue lebih senang nongkraw sama geng gue Tapi Rambu lebih suka cari referensi ngencengin otot tangannya Kalau soal makan gue paling suka junk food Tapi itu pun kalau gue inget makan Tapi Rambu selalu makan teratur Dan hobinya minum jus Sebelum tidur Gue sempetin diri Gue bertarung Tapi si Rambu sudah tidur teratur dari jam 10 malam Tapi perbedaan kami yang paling jelas adalah Rambu Nah lumayan ganteng lah Dan gue Ganteng abis Sama Atau orang gue suka gerasak rusuk sih Ya apakah tahu deh Bo Apain sih kita mesti setobokin lo dulu Kan gue udah bilang Kalau gue menjembuk gue silah Makanya gue janjian ketemui disini Tadi kan gue udah bilang sama lo Lo mau pergi duluan apa enggak Terus lo bilang enggak Sekarang lo malah protes lagi Yaudah tunggu aja bentar Ih Wow Hei Hei Nick Silahkan mana Gak tahu Belum datang deh kayaknya Oh iya Gue duluan ya Oke oke Hai Morin Siti Tahu gak Hari ini matahari pagi kak Acara diberi sama kamu loh Aduh lo masuk Bro bro Apaan sih lo Disini banyak cewek-cewek cantik Kenapa sih lo pernah ngomong ke gue Aduh kalau gak kan gue berta disini tiap hari Duduk sini Duduk Bengerin ya Lo tuh gak bisa ya Ngelihat cewek cantik dikit aja Asal lo tahu Dia tuh temennya cewek gue Yah daripada lo Yang lo mikirin cuma silam lo Kayak gak ada cewek lain aja Eh Jo Ngapain sih lo setia sama satu cewek Padahal disana tuh Banyak cewek-cewek cantik Nih asal lo tahu ya Cewek cantik emang banyak banget Tapi gak ada yang punya kelebihan Kayak pacar gue Karena apa Karena silatuh setia Baik Perhatian sama gue Dan gak pernah selingkuh Itu Halo sayang Baru sampai Gimana ya Udah lumayan sih Udah sempet denger Si Rinto ngomong Ya gimana Udah dapet cewek cantik Eh Sil Apa kabar Ini bukunya Oh iya Maaf ya gak mau lama Gak apa-apa sayang Yaudah Aku beri dulu sayang ya Tengah kamu telatik ya Yaudah Ya sayang Ayo cepet dulu Eh kebo Woy Ntar malah temenin gue Kau acara kultai-nya Sherly Cewek yang lagi jadi target Operasi gue Kau yang mantep deh Gue jamin gak rugi Ah Ayo dong Ayo dong Lo ini Kebut Aku rasa banget sih Sekarang Sebel ya Malu Gwai lo Eh Lo tahu gak sih Sejak gue pacaran sama Sila Sekarang jadi gak asik Gue aja kemana-mana lo gak mau Gak gaul sekarang lo Eh Suka gak suka Sila tuh pacar gue Pacar sepupu lo Jadi lo harus bisa ngargain dia Seperti lo ngargain gue Wah Gue pengennya Kalo misalkan gue lagi gak ada Lo bisa ngargain dia Oke bro Kansip kali gue disuruh juga ini Oke Kenapa lo Duh gak bawa Perut gue sakit nih Gue kebelet Gue doang nih bro Sekarang Oi Three 情 Janganron Brush Janganron 사람들을 Janganron watching Dit, aku heran deh Kok temen-temen kamu manggil kamu Rambo ya? Kamu sok keren deh Dit Dit Kamu ngamuin apa sih? Enggak sayang Aku lagi mikirin Si Rinto Soalnya tadi pagi Dia pulang karena sakit perut Aku heran deh Sama saudara kamu itu Kok dia sakit mulu ya? Aku juga gak tau Bayangin aja Udah tiga tahun ini Dia udah kena tipis dua kali tau gak Tapi aku bangga loh Punya pacar kayak kamu Perhatian Tapi Tapi kenapa? Ya aku takut Ntar kamu jadi ketularan sama saudara kamu lagi Ikutan playboy Tenang aja sayang Misal kamu tau ya Biarpun Rinto tuh playboy Tapi sebenernya tuh hati dia tuh baik Cuman Dia belum nemuin aja cinta sejatinya Gak kayak aku Yang udah punya kamu Jadi deh sayang Kayak badan aku udah mulai kenil luar nih Aku fitur selesai Oke Sini Pokoknya nanti kalau kamu udah sampe Aku temen aku ya Dari siapa? Dari siapa? Mama ya Rinto Bentar ya sayangnya Iya Tanta Halo Naditra Tanta mau kasih tau Tadi tiba-tiba Rinto pingsan Sakit livernya kumat Kok dia gak pernah bilang ya Sama saya kalau Dia punya penyakit liver Ya udahlah Pokoknya kamu cepet-cepet ke rumah sakit ya Tanta tunggu sekarang ya nak ya Yaudah Tanta Saya segera sana Kenapa? Siapa yang sakit? Si Rinto Gimana anak saya dok? Rinto harus segera dioperasi Untuk pencakokan livernya Dok? Apa sih dok? Iya Kita membutuhkan seseorang Yang mau mendonorkan hatinya untuk Rinto Karena jika tidak Kenapa dok? Kalau tidak dok? Rinto tidak akan bisa bertahan Rinto tidak akan bisa bertahan Kalian catat dulu materi ini Saya mau ada meeting sebentar Ya Mamanya rambut Tunggu Ben Iya Tanta Kenapa Tanta? Tak Kenapaelle? 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 Rambu Rambu, Nick Iya, Rambu, kenapa? Rambu 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 Terima kasih. 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 Aku mau menyembuh kamu. Aku meninggal, Rint. Itu memang udah kuasa Allah, Rint. Tidak, Tidak. Siapa lagi yang ngelindungin ini tuh? Udah amin ayo, sayangnya. Ayurin. Rambu udah... Lintu anggap sebagai saudar kandungan itu sendiri. Lintu gak siap ditinggal mati sama Rambu. Lintu, Rambu itu gak sepenuhnya ninggalin kamu kok. Iya. Om Victor dan Tante Ratif setuju. Untuk mendonorkan level Rambu ke kamu. Iya. Di hati kamu, ada Rambu. Dan dia selalu ada di diri kamu. Dan papa yakin, di atas sana, itu juga yang diinginkan Rambu. Dia senang memberikan hatinya untuk kamu. Untuk menjaga kamu. Untuk melindungi kamu. Iya. Rambu. Kenapa sih kamu meninggalin aku? Siapa nanti yang jagain aku? Sayang, aku janji sama kamu. Selamanya, aku akan jagain kamu. Sela? 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 main ke rumahnya Rambu gue pengennya kalau misalkan gue lagi gak ada lo bisa jagain dia Dari mana lo tau rumah gue? dari nyokapnya Rambu terus? mau ngapain? ya gue pengen ngobrol aja sama lo gue pikir kita kan sama-sama kilang rambu ya terus kan? ya mungkin kita memang kuya nasib yang sama tapi gue gak ngerasa perlu ngomong sama lo deh dan gue harus bisa menghargai dan menjaga lo oke jagain gue emangnya lo bisa apaan sih? bukannya selama ini Rambu justru yang ngejagain lo lo tuh kan harus diingetin ini itu semuanya dan lo sadar gak sih? Rambu juga meninggal gara-gara khawatir sama lo yang lagi sakit dan itu semua gara-gara lo gak mau ngedengerin nasihatnya dia enggak enggak salah lo pulang aja deh sila 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 gue gak pernah denger nasihat lo gue hutang pedi banget sama lo bro gue janji mulai detik ini gue akan berubah gue akan jaga kesehatan gue kayak lo gue janji bro gue janji gue gak akan pernah ngecewain lo kalo lo latih bisep lo badan harus digang lurus nanti kalo lo ikutan kompetensi cemen muka lo harus liat ke depan biar enggak nanti liat terus trisep begini caranya kalo trisep ket 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 tahan kenapa? kenapa? saya baru pertama kali ke sini pak oh baru pertama kali ehm Pak, boleh ban kita berdua? Tiga, tiga... Kau bisa? Amap naik aja ya? Tengsing juga gue kalo cewek itu tau gue apa-apa ke tempat fitness Sama tadi? Baga pertama kali? Enggak kok, gue udah sering fitness Cuma baru pertama kali aja kesini Kok bisa? Cebal sih lu, lu lihat ke badan gue kan? Menjadi kan? Gimana nyalainnya ya Aduh stretching Gua biasa ngegym kok Atau Gua pencetin semuanya aja kali ya Siapa tau aja nyala Gua biasa ngegym kok Gua biasa ngegym kok Gua biasa ngegym kok Gua tau olahraga itu gak gampang Tapi kan gua ada usaha Gua janji Gua biasa ngegym kok Gua biasa ngegym kok Kalau gue bisa berubah Hei, lo perhatiin deh Kayaknya ada yang aneh sama Rinto Dari kemarin ya, gue liat dia lebih suka workout gitu deh Iya, biasanya kan dia sering godean cewek gitu Terus sekarang engga ya Iya, nih ya Berapa minggu lalu kan dia sempet sentar ngepon gue Eh, dia ngeponin gue mulu tau gak Oh iya? Iya Makanya sekarang gue mau tes dia Apa dia masih godean gue gak ya? Hei, Rinto Oh, hey Kok gak pernah ngepon gue lagi sih? Sorry, nomor hilang Ini, gue kasih nomor gue lagi Jadi ya, gue lebih sibuk Uah 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 Yo, 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 yo Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Enggak kok, mah Orang lagi mikir kok Mikir? Ayo, kamu lagi mikirin apa? Rinto lagi ada feeling nih, mas, sama cewek Dulu, rambut tuh pernah cerita sama, mah Kamu tuh paling banyak kagumin cewek Mah, yang kali ini engga, mah Yang kali ini lo ceweknya beda, mah Warnanya baik, cantik lagi Iya, mama percaya Tapi inget ya pesen nama Jangan pernah mainin perasaan perempuan Yang kali ini engga, mah Rinto serius Rinto janji Rinto janji Rinto janji Rinto janji Terima kasih. 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 Baru bisa lu buang kan? Aduh, pokoknya enggak Ntar kalau misalnya gue terima, dia nyangka Gue ngasih arepan lagi mbak dia Aduh, susah ya gue ngomong sama orang lagi bete Hei Disini gue bantu bawain karus ya Enggak usah, gue bisa bayang sendiri kok Mau gue antar pulang? Enggak, gak usah repot-repot Gue udah bisa taksi Iya ma, iya aku udah pesen taksi kok Yaudah ma, iya udah ma, sini sini gue bawa Udah, gede aja sampe taksinya dateng Banget lagi di taksi Sini Yaudah, yuk gue antar pulang ya Enggak, pokoknya enggak Ya banget gue bilangin ya Gue itu mau nunggu taksi Udah sini, gue ngomong Sekarang gini ya, sekarang gini ya Taksi yang belum dateng Ini lebih baik kalau gue pulang ya Enggak, gue mau nunggu taksi Disana aja, udah cepetan, sini Ah, ayo Gue cuma segini Apaan nih? Gue jualin Lo nimpe di mana? Gue bayar, lain nanti langsung-langsung deh Halo, cantik Wih, deh weh nih Eh, nih Giren aja Abang bangtu, nih Eh, eh Eh, nih Kok lari? Wih, cepet gede aja, yuk Eh, cepet gede aja, lari Ke mana, baby? Ah, pulang apa itu? Bangil, cepet gede aja Terima kasih. 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 Aku tulis tentang kamu lagi Di dalam dairi aku Aku cuma bisa tulis nama kamu Setiap aku kangen sama kamu Eh, siasel Lo mesti denger cerita gue Aduh, apaan sih? Gue gak mau denger Kali juga tentang Rinto lagi, Rinto lagi Ya, tapi kali ini pasti lo mau denger Ya, ayo dong Lo dengerin gue dulu ya Tadi Rinto bilang sama gue Kalau ternyata Saat Rambu meninggal Keluarga dia setuju Buat donorin levernya Untuk Rinto Beneran, siasel, suwer Gue gak bohong Dan itu juga Yang bikin Rinto untuk berusaha lebih baik lagi Kebayang gak sih lo Kalau ternyata Di dalam tubuh lo itu Ada organ milik orang lain Dan itu orang terdekat lo Pasti lo bakalan ngerasa deket banget kan Sama orang itu Sama orang itu Mungkin Gak Gak Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, satu hal lagi. Dari cara dia mandang loh, gue tuh tau banget. Kalau Rinto tuh sayang banget sama lo. Oh iya. Ntar kita jalan-jalan lagi sama Rinto. Hah, mau ngapain? Ya jalan-jalan lah, kok ngapain sih? Kita kan bisa makan, ngobrol-ngobrol. Ngapain, kek? Pokoknya bikin kita pan aja. Gak usah mikir yang berat-berat dulu siya. Mau ya, iya. Serius lo? Iya, iya, iya. Gue mau. Ya udah. Ntar lo berdua gue jemput ya. C'mon. Thanks banget ya. Yeah, that's you. Bye. Hai, Rint. Hey, Mon. Hey, Sil. Yuk, silahkan duduk. Eh, gue beli lotion dulu ya. Lotion tuh udah habis. Dadah. Sil. Gue mau cerita nih. Cerita apaan sih? Semalem, gue mimpi gue ketemu 99 bidadari. Tapi yang anehnya mereka tuh semua lagi sedih. Mereka sedih kenapa? Kata mereka, mereka lagi tinggal sama bidadari yang paling cantik dan paling baik di antara mereka. Dan yang paling penting, bidadari itu yang paling jadi panutan buat mereka. Terus, bidadari yang itu emang kemana? Dia sekarang lagi turun di bumi. Ke bumi? Dimana? Lo mau tau? Dimana sih? Depan gue. Terima kasih. Terima kasih. Tidak malam. Besokan kita bisa ketemu lagi. Ada apa sih? Sil. Gue mau nunggu lebih lama lagi. Gue ada feeling sama lo. Lo mau kan jadi pacar gue? Ya, gue tau ini mungkin terlalu cepet. Atau mungkin gue terlalu terbawa perasaan. Mungkin... 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 Jadi lo mau... Ya udah... Ya udah... Ya udah... Aku pulang ya. Bisa kita ketemu lagi. Rasanya gue pengen lepas tangan ini. Sil. Aku janji. Aku bakal sayang sama kamu dengan sepenuh hati aku. Aku pulang ya. Ya. Hai. Selamat. Hai. Tung, Ben. Patah lo lagi seneng, ya? Hah? Masa sih? Oh, apa jangan-jangan. Lo udah jadinya sama Rinto. Ya ampun, gue seneng banget akhirnya temen gue punya pacar lagi. Selamat, ya. Hei, kayaknya lagi senang banget nih. Ada apa sih? Apaan, Sirin? Mau tau aja? Eh, Sil. Aku pengen ngajak kamu jalan deh. Yuk. Yuk. Eh, tapi kalau mau ikut boleh kok. Yuk. Gue tau lagi, lu nanya gue basa-basi kan? Jelas lah, lu lebih milih berduaan. Udah, sana pergi, G. Lagian, habis ini gue janji sama temen gue. Yakin. Yaudah, gue pergi, ya. Kamu mau kemana hari ini? Aku kangen deh, pengen ke pinggir danau yang biasa aku datengin sama rambu. Kita ke danau aja yuk. Dari dulu aku sering kesana. Dulu? Maksud kamu waktu kamu mesin sama rambu? Eh, enggak. Sebelum sama rambu aku juga udah sering kesana. Tempatnya bagus deh. Bener-bener tenang lagi. Ya udah, ke sana yuk. Yaudah, ke sana yuk. Yaudah, ke sana yuk. RIN Apa rasanya sih? Hatinya rambu ada di badan kamu? Aku merasa... Dia selalu ada deket dengan aku. Dan sekarang aku lebih ngerti. Apa yang diingat rambu kepada aku... ...waktu dia masih hidup. Senang deh rasanya bisa deket dengan hati rambu. Akhirnya aku bisa deket lagi sama hati kamu, rambu. Aku pangan banget sama kamu. Gue senang bisa bikin Sila nyaman bersama gue. Aku gak pernah ngerasa sebagiannya sebelumnya. Apalagi segera aku punya pacar yang cantik. Dan baik lagi. Kayak kamu. Sila. Sila. Kamu dengerin apa sih? Dengarnya terus? Yaudah, lanjutin lagi. Aku... Sayang sama kamu. Kok dia gak jawab sih? Sil. Sil, kita jalan yuk. Aku pengen langs nih sama kamu. Gak ah. Yaudah. Kalo gitu kita nonton yuk. Baik film-film bagus loh. Gak ah. Aku lagi males keluar. kamu bosan ya enggak enggak kok enggak apa-apa kita nantan TV aja yuk hai 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 Sil, aku gak bosan, cuma aku, pengen banget ngobrol dengan enak dan bisa memandangin kamu. Gue mesti cerai obrolan apa ya, yang bisa bikin dia memandang gue. Sil, temanku kemarin lagi ada sil pakaian cewek loh, dimulai kemarin kita kesana. Wah, kalau kamu mau besok aku bisa ngerin kamu kesana, dan aku mau beli kamu sesuatu. Ya, biasa ngerin lagi, gak bisa deh golek muka dia. Rambo, seandainya kamu benar-benar ada di samping aku, suasananya pasti lebih indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sil, saya merasa ada yang di samping Sil, dia itu kayak gak merhatiin kalau gue ada di sebelahnya dia. Sil, itu jarang banget ketat gue, terus kalau gue ngajak ngomong dia lebih sering diam dan gak ngejawab. Terus dia ngapain? Dia lebih milih bersender di bawahnya gue Mungkin dia lagi nikmatin kali Nyenter di bawah lo Dan yang pasti Dia ngerasa nyaman banget kayak gitu Ya awalnya sih gue juga mikir kayak gitu Tapi kalau dia engerin apa yang gue omongin Berarti dia cuma butuh dada gue Untuk deket sama hatinya rambut Jadi deh Mungkin lo mesti nyari cara lain Ngasih dia hadiah kek Atau semacam surprise gitu Siapa tau aja bisa bikin hatinya dia seneng Tapi Lo jangan berperasa angka buruk dulu Kalau emang lo sayang sama dia Pasti lo tau gimana caranya ngambil hati dia Surprise Kadonya banyak banget Enggak kok Di luar tuh masih ada satu partner Oh Jadi deh masuk yuk Hei omongin ngapain? Lagi nampak Rin kadonya terasat aja Situ tuh Aku lagi nonton film Ghost nih Ceritanya mengharukan banget deh Tentang seorang cewek Yang pacarnya meninggal Tapi dia masih bisa berkomunikasi dengan roh pacarnya Oh ya Dipegang juga enggak tuh kado dari gue Kayaknya di hati Sila masih lebih mikir ramu daripada gue Sio Sila Gak apa Selama kita jadi ya Kamu merasa ada yang aneh ada sama kamu Kamu merasa selama kita bareng tuh Pikiran kamu dari tempat lain Dan kamu gak pernah anggap aku ada di sisi kamu Ada apa sih Sil? Hari ini aku memberikan kamu surpres supaya kamu senang Tapi apa? Kado dari aku aja gak kamu sentuh Sil Sila Sel tunggu dulu Sel Ada apa sih Sel? Kenapa kamu yang memilih bersender dari aku Tapi sebenernya kamu gak perhatian sama aku Kenapa? Maafin aku Rin Sebenernya Selama ini aku suka bersandari dada kamu Supaya aku Bisa dekat dengan hatinya Rambo yang ada di badan kamu Maksud kamu? Ya aku Kayak aku ngerasa nyaman aja Deket sama hatinya Rambo Aku nganen banget sama dia Jadi kamu nerima aku karena ada hatinya Rambo di badan aku? Bukan karena kamu sayang sama aku Aku kecewa banget sama kamu Sil Aku kecewa Aku bukan cemburu sama Rambo Tapi karena kamu yang gak bisa ngupain masa lalu kamu Dan kamu gak bisa nerima cinta terusnya aku sama kamu Satu hal lagi Move on dong Ya hidup di masa lalu terus Sel Cerita dong kenapa lo sampai bisa kayak gini sama Rinto? Gue gak tau apa mau gue Gue gak bisa ngelupain Rambo Tapi gue udah nyakitin hatinya Rinto Nek Gue takut Gue gak akan punya cinta tulus lagi buat orang lain Lo gak boleh ngomong kayak gitu Gue juga takut ditinggalin sama orang-orang Lo masih punya gue Dan gue gak akan ninggalin lo Gue gak bisa ngomong kayak gini sama Rinto 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 Rito, gue boleh ngomong sementara gak? Elman, kayak lo bikin banget. Gini Rin, gue udah gak tahu lagi gimana cara ngadepin Sela. Kenapa sama dia? Semenjak lo ninggalin dia, Sela tuh jadi sering banget ngelamun. Di sekolah dia gak pernah fokus, dan nilai-nilainya dia turun semuanya. Sela tuh lagi down banget Rin, dan gue butuh lo buat ngebantuin dia. Sekarang gue masih belum bisa ketemu sama dia. Karena gue masih kecewa sama dia. Ayo dong Rin, please bantuin Sela. Gue tahu kok lu masih sayang sama dia, ya kan? Ya iyalah gue masih sayang sama dia, tapi gue juga pengen Sela terus kayak gini. Nah, gitu dong. Terus gimana nih sekarang? Gede, sebagai sahabat harus tetep jagain Sela. Dan gue akan bantuin Sela dari jolet lo. Gue setuju, dan gue butuh lo buat bantuin dia. Oke. Kapanpun lo butuh gue, gue pasti akan bantuin lo. Caranya? Caranya. Kita ada perlakuan istimewa bagi blues transjata. Lo nyik, ngagetin aja. Kok tumben? Lo kesini bawa botak? Iya, kan gue mau ngajakin lo belajar bareng. Aduh, enggak deh. Orang gue lebih nonton TV. Ya, apa aja yang nonton? Dari tadi ya gue liatin, lo tuh cuma ngelamun liatin TV. Bukan yang nonton, ya kan? Jadi kita ke kamar lo aja yuk, kita belajar bareng. Ayo ah, aduh aduh aduh. Enggak ah. Lo kayak nyokap gue aja. Masa belajar harus disuruh-suruh? Iya, biarin. Dan gue bakalan lebih sering lagi nyuruh-nyuruh lo belajar. Eh, suruhan ah. Aduh, Nick, enggak ah. Nick. Sekarang ini tuh nilai lo jeblok-jeblok semua. Dan gue yakin, bakalan ini lo gak pernah belajar kan? Hmm. Udah, sekarang kita belajar bahasa Inggris lagi yuk. Ambil dong, gue bahasa Inggris lo. Nick. Baru sekarang nih, gue yang ngerasa kehilangan Rinto. Iya, gue tau kok. Lo ngerasa kehilangan dia kan? Dan gue juga yakin, dia juga ngerasain yang sama. Coba, Mbak. Coba, Mbak lihat gambarnya. Ayo. Ini kamu yang gambar. Iya, Ma. Gambar ini berarti banyak Rinto. kita bisa bohong sama orang lain. Tapi kita gak bisa ngubungin hati kita sendiri. Kita bisa marah. Kita bisa benci. Dan kita bisa kesel. Tapi hati kita bisa berkata lain. Ikuti kata hati kamu. Dan lakukan apa hati kamu katakan. Betul apa kata papakamu. Hati kamu pasti gak salah pilih. Mama percaya itu. Mama. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.